Aku akan minta kepada Bapak dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Komoh dan umat sekalian yang saya kasihi, hidup kita kalau dianalisa atau dilihat-lihat selidiki memang dipenuhi oleh kegiatan perjalanan dan perjumpaan. Akhir-akhir ini koran-koran kita bicara tentang perjalanan mudik. Pemerintah mengatur agar perjalanan kembali ke kampung untuk berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dirindukan, itu dipatasi. Tentu maksudnya bukan pertama-tama perjalanan itu dilahan, tetapi sesungguhnya hal itu dilakukan agar tidak tersebar juga virus corona ini. Masuk akar juga, walaupun secara tertentu orang tetap mau mengadakan perjalanan itu. Kita saja yang datang mekaristi ini yang melakukan perjalanan. Lalu bagi, lalu berpikir, ya saya mau siapkan apa untuk perjalanan. Dan nanti kita melakukan perjalanan, kemudian kita mengalami apa yang disebut juga sebagai unsur lain yang penting dalam hidup ini ialah perjumpaan. Perjumpaan antara kita yang seiman dan tentu saja yang paling istimewa ialah perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Itulah yang mendorong kita untuk bangun, berdiri, lalu merias diri, entah mandi atau tidak itu sesuatu. Tetapi yang penting di dalam kita bangun, berdiri, dan ada intensif mau berjumpa dengan Tuhan dan sesama kita. Saya rasa memang itu hal yang penting untuk menjadi bagian dari hidup kita ini. Kita tidak tinggal di tempat Yesus sendiri memanggil murid-muridnya untuk kemudian pergi melakukan perjalanan, perjalanan pemberitaan. Dan dia meminta untuk senantiasa berjumpa dengan orang-orang yang dijumpai atau ditemui dalam perjalanan itu. Kalau kita membaca tadi, bacaan pertama, sesungguhnya Paulus dengan teman-temannya itu melakukan perjalanan dari satu kota ke kota. Dia berangkat dari kota Berea, kemudian di sana ada kerusuhan, lalu Paulus pergi dari sana. Orang-orang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, melakukan perjalanan. Lalu ada pesan untuk Silas dan Timoteus supaya mereka juga selekas mungkin menyusul Paulus. Jadi, mengadakan perjalanan. Dan apa yang menyemangati Santo Paulus untuk melakukan perjalanan ini. Ya, tidak lain tidak bukan adalah mewartakan kebaikan, keselamatan, kehidupan yang diyakini oleh Paulus. Itu adalah kehidupan yang baik yang diperoleh dari imannya akan Yesus Kristus. Iman kepada Kristus atau dari sisi lain, panggilan Tuhan itu membuat Paulus tidak berhenti di tempat. Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain, memberitakan kebaikan Tuhan. Mengajar orang untuk melihat bahwa Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus itulah adalah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Ialah Tuhan atas langit dan bumi yang menyelamatkan kita semua. Nah, itu yang dia lakukan. Dia berjalan-jalan di kota Athena dan dia melihat ada tempat yang dikatakan tempat orang untuk menyembah Allah yang tidak ada namanya. Lalu, Paulus kemudian mengatakan bahwa apa yang kamu katakan Allah yang tidak dikenal sesungguhnya inilah yang saya mahatkan tadi. Jadi, dia mendorong Paulus untuk melakukan perjalanan, untuk berjumpa dengan orang-orang di kota-kota itu, tidak lain, tidak bukan, dia adalah iman yang akan Yesus Kristus. Begitulah, iman kepada Kristus itu mempengaruhi seluruh hidupnya, menggerakkan apa yang dia lakukan. Jadi, iman itu bukan sekedar pengakuan lip service, artinya hanya sekedar saya percaya kepada Kristus, tapi saya tidak buat apa-apa juga. Bahkan tidak sebut namanya juga, juga tidak berani untuk mewartakan dia kepada yang lain. Mungkin bentuk pewartaan bisa saja tidak harus melalui pembicaraan, tapi juga melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Melalui kesedihan kita untuk berjumpa dengan sesama kita. Melalui perkataan-perkataan baik kita kepada orang lain. Jadi, kita tidak menjadi manusia yang tidak membangun komunikasi dengan sesama kita. Tapi komunikasi kita juga bukan komunikasi seorang yang tidak percaya kepada Kristus. Komunikasi orang yang tidak percaya kepada Kristus isinya adalah berupa kebencian kepada sesama kita. Atau hanyalah menjelekan sesama kita. Itu bukan komunikasi orang yang percaya kepada Kristus. Kecuali orang yang hanya mengandalkan dirinya. Nah, dalam arti itulah, maka hidup kita memang diisi oleh perjalanan, diisi oleh perjumpaan-perjumpaan. Dan menariknya ialah bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tadi dalam masmur antarbacaan dikatakan, Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang dalam bacaan Injil juga ditegaskan, Itulah roh kebenaran yang datang menyertai kita dalam hidup ini. Saya kira ini juga satu keistimewaan yang patut kita syukuri. Bahwa ternyata selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ia berjalan di memutus roh yang menolong kita. Roh kebenaran. Roh yang menuntun kita agar kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Hal-hal yang menghantar orang juga untuk mengalami, merasakan kebaikan. Dan juga untuk meyakini, Oh ini suatu jalan hidup yang benar. Yang saya ikuti. Yang saya mau jalani. Dan itu menurut Yesus sendiri, Itu adalah karunia roh Tuhan. Roh kebenaran. Roh penolong yang menyertai kita sekalian. Maka saudara-saudari bersyukurlah kita bahwa kita tidak hidup didiarkan sendirian oleh Tuhan. Tetapi roh penolong menyertai kita. Mari kita dalam mekaristik kudus ini menyadari kehadiran Tuhan itu. Dan biarlah hidup kita diisi oleh perjalanan-perjalanan. Perjumpaan-perjumpaan. Tapi kita menyadari bahwa saya tidak berjalan sendirian. Kami tidak berjumpa juga hanya antar kami. Tapi roh Tuhan itu menyertai kita. Sehingga kita boleh berjalan dengan satu keyakinan. Dan kita mau memartakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.